Yo, what's up bitches? Udah lama banget ya, aku tuh gak nyata kalian pake Ini, what's up bitches, what's up bitches Karena kemarin aku nganggur ya, 2 tahun gak ada buat video lagi Dan kali ini aku naikkan niat aku Pengen buat lagi, pengen berbagi lagi dengan kalian ya kan Jadi video ini lanjutan, kalau aku bilang dari video yang aku cerita pengalaman TBC aku sebelumnya itu ya Yang ada gambar kode ya, ya gitu, itu udah lama kali lah, itu 3 tahun lalu mungkin ya videonya Jadi aku mau lanjut, karena kenapa aku lanjut video ini? Karena komen di video itu banyak ya Jadi aku mau lanjut, mau di video ini aku mau buat komen-komen kalian itu aku balas gitu secara langsung Karena rasa aku lebih enak aja gitu daripada membalas-membalas langsung Dan juga kalian kalau ada sesuatu tentang TBC atau kalian sedang ngalaminnya Atau berobat atau keluarga kalian yang mau kalian tanya-tanya Sebagai yang sudah berpengalaman dan juga udah sebut dan dekat pengalaman ya Gitu kan, penderitaan udah kepalanya Kalian bisa komen juga di bawah Nanti kita buat video selanjutnya tentang komen kalian Dan aku balas secara langsung ya Jadi bicara seperti ini, kalian jadi kalian bisa lebih paham Kalian juga bisa nikmatin, oke? Langsung aja, ini dia 10 komen yang aku pilih Di video ini yang akan bisa kalian nikmatin jawabannya secara langsung dari aku, oke? Ini dia komen pertama Oke, komen pertama itu dari Ahmad Sibga ya Olahraga rutin selama pengobatan yang dilakukan apa bang? Lagilah hari pagi, jalan kaki, senam atau workout ringan bang? Untuk olahraga selama masa pengobatan itu Tidak langsung di hari pertama aku langsung olahraga ya Tapi olahraga yang kupilih memang workout Karena kenapa workout? Di situ aku pengen naikin berat badan gitu ya Karena di yang kita tahu TBC ini Ngebuat barat-barat kita tuh drop Jadi salah satu cara yang paling bagus di menurut aku Naikin masa otot Dan aku itu mulai olahraganya di pengobatan bulan keempat Di saat keadaan fisik mulai enak ya Kenapa begitu? Karena di pengobatan pertama Itu penyesuaian obat sama tubuh itu lumayan keras Jadi ya agak nggak bisa di awal pengobatan Apalagi yang diadmosalnya ke dokter setelah dia batu darah Ada yang diadmosalnya sebelum ada tentan lagi batu darah Bukan last scan Ini yang ikualan ini setelah aku ada batu Kuat darah setelah 2 tetes itu aku berobat Jadi aku di pengobatan pertama itu lumayan tersiksa Jadi bulan keempat itu baru Bulan 3 aku baru bisa up out Oke, lanjut komen kedua Komen kedua dari Dio Sialong ya Salam kenal bang Saya juga terokok dan kena bonus TBC 2 minggu lalu Tapi saya dulu pernah batu darah TBC ternyata TBC Kira-kira aman bang sembuh dari TBC rokok lagi Untuk aman enggaknya sebenarnya lebih baik kita hindarin ya Cuman kan ada rasa kepengen Karena kita sisa-sisa addiktif dari rokok itu ya Tetap berat di kepala dan porpori menginginkannya Dengan rasa itu sungguh haus Saran aku itu setelah pengobatan sembuh itu kita biarkan dulu recovery di porpori kita setahun ya Ya setahun baru tahun depannya kita bisa mau ngevep atau rokok Terserah Karena aku ngalaminya gitu Aku kemarin 2016 pengobatan 2017 Akhir 2017 aku coba-coba merokok Ternyata agak-agak ada batu bau darah lagi keluar di busin dari hidung Oleh sebab itu aku di awal 2018 ngevep dulu gitu kan Berlanjutlah sampai-sampai berapa panjang cerita Akhirnya ini sekarang perokok juga gitu kan Ya udah sembuh baru-baru ya udah saja Gitu sih dari aku Terlanjut komen ketiga ini Afif Brit Bang tolong jawab bang Aku kan baru pengobatan masih 2 mingguan lah kan Amang pengaman kena TBC kan Setelah sesak nafas hilang itu ketika kita berobat bedan beberapa bulan Kak 4 minggu sembuh baru hilang Saya sesaknya masih bang Saya sesaknya makasih Cuman gitu kan Untuk yang udah kok alami itu ya Setau aku Kalau aku Pengobatan itu yang paling sakit di bulan 1 ke 2 Penyusuaiannya Itu memang luar biasa sesak Kita kan Gitu nafas Kita ngobat itu udah ada darahnya Pernah ada satu momen tuh Darah terus yang Dihudahin itu keluar darah terus ya Itu momennya Itu bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 Itu udah mulai normal ya Itu aktivitas aku naikin Sekiranya Tapi kok beda-beda orang mungkin bisa beda-beda ya Kalau aku sih itu bulan 4 ke atas itu aku udah mulai olahraga Udah mulai fit baru naik ya Oke lanjut aja komennya Komen keempat Dari Kenang Fundy Bang saya dulunya kan rokok aktif bang Dan saya ini baru 2 bulan Menjadi pengobatan TB ya Rencananya kalau udah selesai Pengobatan TB mau merokok lagi Menurut kamu lebih bahaya rokok atau ngefek bang Kalau secara bahaya Ya saran aku vape sih Vape dulu baru kalau mau balik-balik rokok ya Silahkan Karena untuk sensasi emosi kita Mesin-mesin tahu Kenapa tidak bisa dikalahkan oleh vape Oke setuju ya Lanjut komen kelima Komen kelima Uh fotonya cewek cua Tapi namanya Muhammad Kurniawan ya Aku kena TB Baru bang bisa udah ngasak 1 tahun Aku gak jaga pola makan Semua kurang minum Rpd dalam 1 tahun belakangan bang Sekarang lagi posis pengobatan jalan 1 minggu Agak sedih aja gitu Aku udah tahu industri V Malah rencana mau jempat kuris T.E Malah kena TB sih Jadinya mundur dulu dalam waktu 2 bulatan ini Oke ya Dari komen Dini aku baca Sebenarnya TB sih ini Dia termasuk menular ya Karena dia itu kan penyewaknya bakteri Kalau masih kurang-kurang minum Rpd Dan apa Itu sih gak berpengaruh banget ya Mungkin karena temen mau terlindungan Mungkin tadi berada gimana Karena juga kurang-kurang olahraga Kurang keluar dari ruang-ruang terbuka ya Selebih ke amal Itu bisa jadi salah satu penyebab Semua yang berkaku Karena si bakteri ini sendiri Sukanya di tempat-tempat yang lembar Dan itu ditularkan gitu ya Jadi kalau memang kita mau jadi favoris Pengen berguruh di dunia V Jalanin dulu pengobatannya Tapi itu enggak ya Lebih enak Cuma kalau orang rokok itu agak Kadang-kadang Beberapa hari ini lah ya Itu ada rasa nyeri sih Dan aku juga gak banyak kali Kadang satu bungkus Surya kecil itu bisa tiga hari Sama gitu ya Terus kita lanjut komen Si Mr. Potato ini Saya juga pernah Juga pengobat 6 bulan Dibilang TB saya Juga lumayan parah Nampedekasi untuk ngambil cairan di paru-paru Karena TB itu sendiri Tapi syukur Tuhan sekarang sudah sembuh Sebelum sakit Sehari 4-5 batang Semenjak kena sakit TB Dan sudah sembuh Sudah 8 bulan Ah Nah Kalau melihat teman rokok itu Kadang ada rasa Pekinnya juga Namanya juga manusia Jadi saya ingin mencari Apa bisa jadi Sudah sembuh TB Atau boleh merokok lagi Mesti pun pakai Atau sehari cuma 2 batang Kalau itu sampai Tapi ini baru aku dengar ya Sampai operasi ya Yang kena TB ini ya Cairnya dikeluarin Mungkin Mendapat darah atau apa gitu Dalam performanya Aku baru dengar gitu ya Karena kalau Aku sendiri Terus yang aku bilang Aku batuk darah itu Lalu aku keluarkan Nggak aku tahu Nggak aku apa-apa Karena aku juga takut gini Bahaya ada cairan Dalam rokok haruan Terus dia bilang Hmm Kalau kayak gini sih Katusnya aku sih Bilangnya udah bisa ya Tapi jangan rokok-rokokin berat dulu Misal kau suka edus surya Jangan langsung surya Coba-coba dulu itu Kayak sempurna Yang ringan-ringan Gitu kan Atau sih Kalau mau lebih aman lagi Aku sarannya memang ke vape Vape ini lembut dia Dia kan uap Jadi Gaya Ya adaptasi gitu lah Jadi kok merokoknya Itu Nanti aja Aku sih sarannya vape sih Yang Walaupun misalnya Nggak Nggak Buta dengan vape Atau dinyatuh ya rokok ya Ringan-ringan aja lah dulu Jangan langsung Kayak berat-berat gitu Oke Kita langsung lanjut aja Ketujuh ya Dari Muhammad Rafi Al-Qadri Bang Tolong jawab Gue 2019 Kena-kena TB Nah Terus gue udah berobat Setan lebih Di dokter spesial Terus parut Nah Kan abis itu Suruh ronsen Dan suruh Bermin minum obat Ronsen yang paru-paru Gue pas dilihat Katanya udah gak ada Bakteri TB-nya udah sembuh Kalau sakit di dada Katanya sih Itu bekas luka Bang Kan belum lama ini Gue perasa Dan nanya lagi Dokter Gue Nanya Kalau ngerokok lagi Apakah habiskan Dua jenis Sebarat luka Dikasih Ambul lagi Kata dokter Ini ibarat luka Dikasih cuka Nah Gue masih ragut Ngerokok Tapi gue pengen Ngerokok Apa lagi Kalau lagi nongkrong Gimana bang Ya Betul Kata dokternya Aku sih Kemarin juga Mikir gitu Kenapa Kalau kita baru sembuh Jangan Berusaha masuk Anak-anak Ke paru-paru Karena disitu Kita baru Ibaratnya Luka baru kering Gitu Atau masih Setengah basah Jangan disiksa Dengan kerasnya Seperokok Gitu Kalau bisa Sitaran dari aku Yang udah Walang juga Aku tuh Kasih space Waktu setahun Untuk recovery Dari Ketahanan Si paru-paru Tadi Baru Di tahun depannya Aku baru berani Merokok Itu pun juga Aku ngalihnya ke Vep Karena rokok masih keras sama aku Udah kayak Batu itu Kembali ada buku udara Maka gak berani itu lagi Ya makanya Aku beralih ke Vep Yang lebih lembut Yang dia menghasilkannya Wah gak asap Gitu ya Itu aja sih Saran aku bang Memang hati alkohol Itu dokternya Sudah betul Lagi ya Kalau aku sih sarannya Itu Tetap recovery dulu Jangan Pokoknya gimana tahan Rasa selera Kita pengen Menggoro sama orang Di atas orang lelokok Itu tahan dulu Gitu Karena Bukan TBC nya Yang kambuh Tapi luka kembali Gitu Tapi sekarang malah ingin merokok lagi Tapi ragu-ragu Soalnya Tetangga saya dulu Udah pernah kena TBC Terus sekarang merokok lagi Pas penyembuhan dulu Aku termotivasi Untuk sembuhkan Tetangga dulu Pernah kena TBC tersebut Ini mau cerita Atau gimana Hmm Oke Dia Kembali lagi ya Kendalanya Mau merokok Agar ragu atau enggak Kalau lagi kita kembalikan Jalan terbaiknya adalah Tidak menentuh Benda-benda tersebut Tapi Kita kan ada rasa keinginan ya Kan betul kan Nah Kembali lagi saran aku Kembali coba itu di Satu tahun setelah Recovery penyembuhan Dan dia bagus ya Ada motivasi juga Karena ada contoh Tetangganya dia Jadi pengen sembuh ya Orang-orang seperti ini Bisa juga Mungkin saya bisa jadi motivasi Setahun Kalau aku pengennya Aku bilang lagi setahun Kalau pengen Konsumsi untuk sesuatu Yang Agak keras keperupan Itu kasih recovery Setahun Oke Ingat ya Setahun Enggak ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada pengeransi Setahun Kita lanjut lagi ya Komen ke-9 Atec official Kalau pas masa penyembuhan Sudah dapat 4 bulan Kita nge-fail Enggak bang Enggak aman ya Tolong Jangan bodoh Itu masih Belum sembuh Masih pengobatan Jangan Itu bahkan kadang 6 bulan pengobatan Ditambah 3 bulan lagi ya Sehingga aku dulu ya Berubah dosis aja Jangan jadi bodoh Jangan jadi goblok Ya Tolong Enggak ngerti lanjut Aduh Komen 10 Apa Bulan ke-4 Diminta Aduh Enggak Enggak Jangan Mending 10 Dari Oka Oke Bang lu Sudah sembuh Sampai sekarang Kan tuh nge-fail Karena apa-apa Emang Aman-aman aja Atau pernah kabul lagi Tetap ya Kalau aman sih Kita bilang aman-aman aja Tapi sekarang Aku sih posisinya Udah jarang Ganteng Nge-fail lagi ya Mau balik lagi Rokok agak Ini ya Agak-kadang nyeri Agak sesak juga Jadi makanya Aku ini mau balik Fave lagi ya Kalau ditanya Pernah kabul lagi sih Enggak Tapi kalau hampir Luka kembali Itu ada Di hampir Satu tahunnya Recovery aku Disitu aku bilang Tadi Coba-coba merokok Ternyata Batuk keluar Aroma darah Makanya Di tahun depannya Fave Satu tahun recovery Aku baru nyoba Yang namanya Fave Karena lebih lembut Gitu aja sih ya Oke Aku rasa Dicukuplah 10 komen ini Mewakili Kalian kalau mau komen juga Yang sedang ngalamin Itu di bawah ya Nanti kita buatin juga Video gini Aku bisa sharing Aku bisa enak Secara langsung bicara Sama kalian Jadi Kalau memungkinkan Kita buatin Lebih banyak ya kan 10 komen-10 komen Per episode-nya Kalian nyaman Aku juga bisa sharing Oke gitu aja Terima kasih sudah nonton Comment ya Itu yang paling motivasi aku Dua tahun ini Untuk lanjut video sih Untuk biar kalian menonton juga Oke See you in the next video Enjoy Yaudah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!